Mudik lebaran merupakan aktivitas masyarakat setiap tahunnya. Takayal ketika mudik lebaran, rumah dalam keadaan kosong. Dengan demikian, masyarakat diminta untuk mengecek rumah ketika ingin mudik. Pastikan listrik dan kompor dalam keadaan mati dan tetap titipkan rumah dengan tetangga maupun RT. Hal ini dilakukan guna kebaikan bersama atau antisipasi sedini mungkin dalam menjaga kebakaran. Meski selama lebaran, Dinas Damkar Tanca Barat akan tetap stand by 24 jam melayani masyarakat jika terjadi musibah kebakaran. Namun masyarakat juga diminta tidak lalai, yakni pastikan ketika meninggalkan rumah untuk mudik, kompor dan listrik dipastikan dalam keadaan mati sebagai antisipasi dini kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Jepung Barat, Iswardi, mengatakan, Selain stand by 24 jam, personil damkar selama lebaran, pihaknya juga melakukan patroli rutin setiap malam. Patroli malam ini dilakukan guna mengimbau masyarakat untuk tidak lalai, pastikan kompor sudah mati ketika selesai masak, dan obat nyamuk bakar dipastikan pada tempatnya. Kita mengimbau juga kepada masyarakat bahwa selama mudik kebakaran, tentu perlu diwaspadai saat meninggalkan rumah. Bahwa saat berpugian rumah dan penyelidik kosong, pastikan kita ada listriknya aman. Rumah, ala-ala elektronik yang masih tergantung kepada listrik, dilepaskan. Kemudian tinggal amanah dan pesan kepada tetangga yang masih berada di sitarnya. Dan kami dari Dinas Pemodang Bung Barat, siap siaga menjaga kota, kota total, dan kejamanan-kejamanan yang sudah ada pos-posnya. Pada saat kelebaran, anggota seharian kami siap berjaga. Satu kali berjam di pos pemadam dan patroli sekalian memberikan dibawa-bawa kepada masyarakat untuk waspada terhadap bayar bakar. Lebih lanjut, Iswardi menambahkan, hingga saat ini untuk kasus kebakaran berjumlah 10 kasus. Listrik dan kompor masih menjadi penyebab utama ketika kebakaran terjadi, dan masyarakat diminta untuk tetap waspada. Terima kasih telah menonton!